Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik Di video kali ini aku akan berbagi tutorial Yaitu cara mendownload dan menginstall aplikasi Canva di komputer visi atau laptop kita Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini Pastikan teman-teman sudah subscribe dan masukkan lonceng notifikasinya Agar kita ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Jadi aplikasi Canva adalah aplikasi desain yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain undangan Mendesain poster, mendesain sertifikat, membuat presentasi, membuat desain postingan sosial media Dan banyak hal yang bisa kita desain di sana Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload dan menginstall aplikasi Canva caranya sangat mudah Langkah pertama silahkan buka aplikasi browser di komputer visi atau laptop teman-teman Nah disini saya akan menggunakan yaitu Google Chrome Namun jika teman-teman menggunakan aplikasi browser yang lain seperti Mozilla Firefox, Opera Mini, kemudian Microsoft Edge dan yang lain caranya sama Jadi silahkan teman-teman buka yaitu aplikasi browser di komputer visi atau laptop teman-teman Langsung kita buka Setelah aplikasi browser kita terbuka selanjutnya di pencarian atau pada address bar disini Silahkan ketikkan yaitu canva.com Oke saya ulangi silahkan ketikkan itu canva.com Lalu silahkan di enter Kemudian kita akan diarahkan pada website resmi dari aplikasi Canva Selanjutnya terlebih dahulu kita download aplikasi Canva nya Caranya sangat mudah Pertama silahkan arahkan kursor yaitu ke menu fitur Disini silahkan arahkan Lalu bisa teman-teman lihat disini ada menu download Nah ini dia menu download Bisa teman-teman lihat disini bahwa aplikasikan fast support di berbagai sistem operasi Mulai dari macOS kemudian Windows, Android dan iOS Jadi teman-teman silahkan download sesuai dengan sistem operasi teman-teman Jika teman-teman menggunakan Windows silahkan klik Windows Jika menggunakan macOS silahkan klik pada mac yang ini Jadi karena pada tutorial ini Saya menggunakan Windows saya klik pada Canva for Windows yang ini Saya klik langsung Oke selanjutnya untuk melanjutkan ke proses download silahkan klik pada start download yang ini Kemudian jika tampil seperti ini silahkan arahkan ke folder dimana teman-teman akan menyimpan file dari aplikasi Canva nya Disini saya akan menyimpan di folder download Jadi disini kita akan menyimpan file mentah dari aplikasi Canva nya Kemudian kita shift Lalu otomatis nanti di pojok sebelah kiri di bagian ini bisa teman-teman lihat Aplikasi Canva nya sedang di download Jadi kita tunggu proses download nya hingga selesai Oke setelah berhasil di download selanjutnya silahkan Double klik pada file aplikasi Canva nya atau bisa juga klik tanda panah kecil ini Kemudian silahkan show in folder untuk melihat dimana kita menyimpan aplikasi Canva ini Kita cari aplikasinya Nah ini di aplikasi Canva nya Untuk melanjutkan ke proses install teman-teman bisa klik kanan pada file ini Kemudian silahkan pilih yaitu rang as administrator Yang ini Kita klik Kemudian kita klik yes Oke ini kita minimize dulu Ini kita minimize Nah perhatikan disini Proses install aplikasi Canva nya sudah dimulai Jadi kita tunggu proses install nya hingga selesai Setelah aplikasi Canva nya berhasil di install Maka otomatis menu atau shortcut dari aplikasi Canva nya Akan bertambah di desktop kita Nah ini di aplikasinya Dan ketika nanti berhasil di install Aplikasi Canva tersebut akan otomatis terbuka Nah ini Kemudian setelah aplikasi Canva nya terbuka Selanjutnya kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini Namun kita harus login terlebih dahulu Pada akun Canva yang kita miliki Atau bisa juga kita daftar Apabila kita belum memiliki akun Canva Jadi kita klik pada Jadi kita klik pada continue in the browser Kita klik Lalu selanjutnya Nah disini saya akan login menggunakan akun Google Lalu saya pilih Lalu selanjutnya saya tunggu sebentar Lalu jika tampil seperti ini Klik pada open Canva yang ini Oke kita klik open Canva Nah otomatis kita akan diarahkan pada aplikasi Canva Yang kita install tadi Oke Oke jadi ini tampilan dari aplikasi Canva Versi desktop Setelah kita install Ini dia Disini teman-teman sudah bisa memulai Mendesign Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nah ini dia aplikasinya Di bagian ini ada tab baru Untuk membuat desain baru Nah seperti ini Jadi untuk tampilannya Tidak jauh berbeda dengan tampilan browser Oke Bisa teman-teman lihat Sudah berhasil kita Install aplikasinya Oke jadi itu teman-teman Tutorial cara Menginstall aplikasi Canva Jika ada pertanyaan atau kendala Pada saat mengikuti tutorial ini Silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan jangan lupa like, share, komentar, subscribe Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial Bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih